assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan bunda aiki kali ini bunda mau share resep daging bentar lagi mau lebaran haji nah untuk bahannya bunda memakai 200 gram daging setengah paprika hijau dan merah bunda memakai setengah aja karena besar 1 buah bawang bombay 5 buah bawang putih saori ini 2 saset bunda memakainya yang lada hitam nah untuk bahan lainnya setengah sendok makan lada hitam 1 sendok makan kecap asin dan 2 sendok makan kecap manis untuk takarannya bunda akan share di deskripsi box ya langkah pertamanya bunda mau iris tipis dulu dagingnya selanjutnya bunda mau motong paprika merahnya dan potong paprika hijaunya juga dan potong paprika hijaunya juga lanjut bawang bombaynya ini bunda potong agak besar-besar ya nah bawang putihnya cukup digeprek aja dan dipotong halus-halus ini dagingnya bunda akan marinasi dulu dengan garam selanjutnya ada sedikit kecap asin ini boleh di skip ya bagi yang gak suka dan bunda memakai lada hitam sekitar setengah sendok makan untuk marinasinya ya sedikit kecap manis kita tambahkan dan sauri lada hitamnya bunda memakai 1 sachet ya kemudian aduk rata setelah selanjutnya bunda mau memis bawang putihnya terlebih dahulu selanjutnya bunda mau memasukkan bawang bombaynya ini setengah aja pakainya ya biar enak nanti bunda pakai setengahnya lagi di akhir selanjutnya bunda mau memasukkan paprikanya juga ini masih setengahnya dulu ya selanjutnya bunda mau memasukkan daging yang udah-mudah marinasi tadi ya karena bunda sukanya berkuah bunda tambah sedikit air biar cepat matang juga ya dagingnya bunda akan tutup nah setelah dagingnya agak sedikit lembut bunda mau memasukkan sauri lada hitam yang satu sachetnya lagi masukkan lada hitam ini bunda masukkan sisa yang udah dari marinasi tadi ya semuanya dan ini juga kecapnya bunda tambahkan nah terakhirnya biar segar bunda mau memasukkan sisa paprika dan bawang bombaynya tadi ya dan ini bunda masukkannya pas dagingnya sudah lembut ya nah ini bunda menambahkan sedikit minyak wijen boleh di skip ya untuk mengentalkan kuahnya bunda mau tambahkan sedikit larutan tepung maizena boleh di skip juga ya karena bunda ini kan berkuah boleh yang tidak suka berkuah dikurangin gak usah ditambah air lagi nah ini sudah mateng jangan lupa ditest rasa dulu ya bund oke time to plating nah ini dia olahan daging sapi lada hitamnya rasanya enak banget dicobain di rumah ya bunda oke cukup sekian video bunda kali ini ya terima kasih telah menonton sampai akhir jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe ya thank you for watching see you next time my video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati